Hai semua nama aku Vira di video kali ini bakal berbeda banget karena aku bakal bikin top 5 lipstick atau lip creamnya artis Indonesia nantinya bakal aku bikin juga top 5 foundation drugstore sama top 5 foundation high-end cuman mungkin masih agak nantian karena masih banyak foundation yang pengen aku cobain dan video kali ini top 5 lipstick atau lip cream artis Indonesia aku dikasih saran sama adiknya Tio Anggi thank you so much Anggi sebenarnya aku udah dikasih saran dari lama cuman baru kesampean jadi buat kalian penasaran setuju terus Oke guys ini kayaknya syuting terpagi aku karena ini masih pagi banget aku mau pergi jadi aku kayak sekarang bikin videonya jadi aku punya 12 lipstick artis lipstick dan lip cream artis ada juga sih yang gloss pokoknya intinya kayak produk bibir artis aku punya 12 sebenarnya aku yakin masih ada lebih dari ini jadi ada yang aku aku nggak punya pastinya cuman yang aku temukan dan yang aku punya 12 ini aja aku nggak bakal nge-review mereka satu-satu pokoknya yang aku punya aku sebutin ya jadi aku punya titikamal matte lip cream terus ada jedar lip made ada Aurel loli lip cream ada S.A. natural ini tuh sandiaulia ini lip cream ada ada Val lip cream ada Ola matte liquid lipstick terus ada rosa less matte lip cream ada Katie Sharon ini bareng urban lips lip cream terus lipstiknya Ivan Gunawan sebenarnya aku pengennya lip cream Ivan Gunawan cuman kayak susah dicari gitu kayak banyak yang sold out terus zam lip cream ini Zaskia di Amerika di Amerika sini BCL bareng sama SK itu kayak lip cream tapi gloss gitu dan inul beauty liquid lipstick jadi aku punya itu dan aku punya top 5 dari 12 yang aku punya yang aku suka banget dan menurut aku tuh kayak worth it parah coba sebelum aku jawab top 5 dari aku please kalian komen di bawah kalian tebak kira-kira aku bakal sebut 5 apa baru kan lanjutin nonton video ini biar asik kita mulai dari yang kelima aja oke jadi menurut aku yang ada di urutan kelima itu adalah Zaskia adiameka lip cream sebenarnya ini polos banget ngga tulisannya lip cream atau lip tint atau apa kan tulisannya cuman zam packagingnya seperti ini lip cream pada umumnya tapi atasnya hitam tutupnya terus ada gambar bibir dan ini tuh aku yang shade-nya 4PM kalau nggak salah plump warnanya tuh kayak keunguan gitu aku nggak bakal swatch di bibir ya BTW warnanya keunguan gitu cantik banget parah jadi apa sih yang bikin aku suka banget sama si zam aku suka banget teksturnya dia super lightweight nggak kerasa kayak pakai apa-apa di bibir terus teksturnya tuh kayak cair jadi nggak yang tebal kental aku kurang suka sama lip cream yang teksturnya kayak tebal kental karena biasanya dia lebih berasa di bibir dan biasanya yang cair gini lebih nggak berasa dan lebih enteng di bibir itu yang sangat aku suka dari si zam udah gitu dia ini tahan lama dan nggak bikin bibir kering padahal dia teksturnya cair tapi nggak bikin bibir kering cuman kalau misalnya kita kayak gituin dia agak sedikit lengket cuman sedikit nggak banget itu tadi pronya buat kontranya itu paling dia tuh agak sedikit lengket jadi emang aneh nih dia tuh cair super enteng terus nggak bikin bibir kering tapi agak sedikit lengket agak aja jadi nggak banyak bener-bener kayak cuman gitu dikit aja terus juga buat pigmentasi warnanya dia tuh nggak sekali swipe warnanya full keluar banget jadi setidaknya kayak harus dua kali cuman untungnya walaupun jadi pakaian dua layer tiga layer dia buildable dan ga yang rasa berat dan langsung pecah gitu yang aku nggak suka lagi itu adalah varian warnanya dulu pas aku jaman-jaman baru beli tuh jaman-jamannya cuma ada empat warna mereka dan warna yang lain tuh aku kurang suka yang paling cantik tuh ini keungguan yang lain tuh lebih kayak keping sama merah deh kayaknya aku agak lupa cuman sekarang aku habis cek dari Instagram mereka mereka udah punya delapan warna cuman aku scroll-scroll itu emang warnanya tuh bukan yang aku banget undertone-nya cuman yang Sizam yang 4PM plum ini yang cantik jadi menurut aku varian warnanya kurang mungkin tipe warnanya kali ya undertone itu agak kurang menurut aku btw yang aku jelasin di video ini tuh semua berdasarkan review aku ya guys jadi kalau misalnya ada kita beda pendapat mengenai produk-produk artis ini please no fans terus ini harganya termasuk murah buat lipstick artis yang lain ini harganya Rp125.000 sekarang yang keempat yang keempat adalah ini SK X BCL jadi sebenarnya bukan punya BCL sendiri XK collab sama BCL tapi aku anggap ini lipstick artis juga warnanya super cantik banget parah cantik banget tapi guys ini tuh lip creamnya tuh kayak gloss gitu finishnya jadi bukan lip matte kalau kalian udah ngikutin aku dari lama pasti kalian tahu aku tuh nggak into glossy-glossian pokoknya kalau di bibir aku kurang suka pakai lipgloss tapi ini adalah salah satu lip cream atau produk bibir yang hasilnya gloss yang aku suka banget parah dia tuh pigmentasinya bagus banget tadi kalian lihat kan kayak aku sekali swipe itu warnanya keluar banget padahal dia gloss tuh udah ngasih tadi dia tuh kayak gloss tapi warnanya parah langsung keluar banget intensnya parah banget karena biasanya kalau lip cream yang berbau gloss gitu walaupun ada kayak pigmentasinya cuman masih agak kayak bebayang gitu loh harus di layer-layer karena dia ada glossnya cuman ini bagus banget kayak sekali swipe tuh langsung keluar parah ah gila gua sesuka ini aku telah sih suka ininya yang suka duluan tuh Nadia Mastef aku diracunin sama mereka mani kayak bagus banget terus dia itu anehnya lagi biasanya lipgloss aku tuh sangat nggak suka pakai lipgloss itu karena lengket di bibir rambut suka nyangkut terus pokoknya nggak suka deh aku pakai terus rasanya aku nggak suka cuman ini lengketnya tuh aneh banget lengket itu beda lengketnya tuh kayak kamu pake lip cream yang matte tapi lip cream matte itu tuh lengket jadi nggak selengket itu guys kayak misalnya nih aku cobain venti gloss bomb nya Nadia tuh lengket parah dan aku sampai bilang ke Nadia sumpah gua nggak suka banget pakai gloss ini lengket banget ini lengketnya standar parah jadi maksudnya nggak kerasa kayak lo pakai lipgloss aneh banget jadi nyaman di bibir terus nggak gampang nempel-nempel ya mungkin transfer Iya doang pastinya namanya lipgloss gitu cuman ya nggak separah lipgloss pada umumnya cuman sayangnya emang dia paling mahal sini harga Rp 195.000 karena ini emang collabnya bareng sama SK dan SK itu produk lokal yang aku suka banget dari dulu produk-produknya kalau kalian juga sudah mengikuti aku udah lama oh ya by the way ini shadenya tuh yang finesse terus yang ketiga adalah ini tuh Katy Sharon bareng sama Urban Lips nya itu yang 502 Waru nama shadenya cantik banget warnanya seperti ini guys tuh warnanya pink keunguan tapi nggak banget sih umumnya jadi pinknya masih cantik banget karena undertone tuh ada coklat umumnya gitu oh my god cantik banget yang aku suka dari Katy Sharon lip creamnya Katy Sharon dia super lightweight sama sekali nggak kerasa kayak pakai something di bibir kita padahal hasilnya literally matte literally matte tapi matte nya cantik banget karena biasanya ada beberapa lip matte yang kalau di aplikasiin di bibir dia tuh nunjukin banget tekstur tekstur bibir kita apalagi bibir aku tuh super kering jadi tekstur bibir aku tuh kayak jelek banget terus kalau dipakai lip matte yang menunjukin tekstur bibir kita tuh jelek banget pokoknya hasilnya tapi dia lip matte nya tuh nggak nunjukin tekstur bibir kita jadi kayak bibir kita katanya kayak lu ngelurus aja gitu kayak nggak ada lika-liku kayak garis bibir pun tuh kayak ketutupan sama ini jadi dia kayak bikin bibir kita flawless ini aneh sih cuman maksud aku kayak gitu lah ya udah gitu ini varian warnanya parah cantik-cantik banget warna-warna modern warna-warna yang sebenernya aku suka banget yang undertone-nya lebih keungu lebih kecoklat gitu kayak warnanya cantik banget kok nggak salah ada delapan deh udah berapa ya pokoknya nanti lumayan banyak kok cuman ada satu warna yang emang agak gonjreng cuman aku kayak nggak masalah karena varian warna lainnya tuh cantik-cantik parah terus aplikatornya juga enak banget dia kayak bentuknya tuh kayak bentuk miring gitu di aplikasiin jadi nggak berantakan nah oh iya oh iya dia hasil akhirnya kan tadi aku bilang matte gitu kan matte nya tuh kayak agak powder jadi aku dipakai halus abis pake bedak gitu loh aneh banget cuman cantik banget hasilnya nah yang kurangnya sih menurut aku pigmentasinya dia nggak sekali swipe langsung keluar jadi kayak harus ditambah satu kali layer lagi lah dan rata-rata lip cream sama lipstick yang aku punya dari artis-artis ini rata-rata emang bukan yang sekali swipe langsung keluar kecuali si BCL tuh kayak paling bagus sih pigmentasinya menurut aku rata-rata emang kayak harus di build up pigmentasinya jadi aku anggap kayak ya udah ini sebenarnya nggak kontra banget juga sih cuman aku nge-share ke kalian aja biar kalian nggak kaget karganya itu 180 ribu hampir mirip-mirip sama SK mahal juga cuman aku rasa itu karena dia barang sama urban lips terus yang kedua adalah tadaaa lipsticknya Ivan gunawan jadi sebelah aku pengen banget nyobain lip creamnya cuman kayak sold out dan aku nunggu lama banget belum ada-ada lagi tuh lip cream mungkin laku banget banyak lipstick ini pun bagus banget ini di posisi dua guys dari 12 yang aku punya ini super lightweight nggak kerasa sama sekali kayak pakai something di bibir emang sih kalau lipstik itu biasanya lebih ringan banget dibanding lip cream tapi nih lightweight parah pokoknya udah gitu packagingnya menurut aku nih lucu itu aku siasen cafe Royal 01 yae mencong Pak ya Allah warnanya super cantik banget banget parah di bibir tuh kayak lebih coklat lagi sih kayak lebih bold itu hasilnya tuh itu emang kayak satin finish nggak dan ngelembapin parah banget parah ngelembapinnya enak banget di bibir nyaman banget kadang yang ngelembapin banget itu bakal bikin super lengket tapi ini enggak itu ngelembapinnya parah banget ini dari 12 yang aku punya ini yang paling ngelembapin bikin bibir kering jadi abis itu setelah dihapus tuh nggak bikin bibir kering udah gitu super tahan lama padahal dia lipstick yang hasilnya satin terus super ngelembapin biasanya lebih gampang transfer proof dan lebih gampang hilang tapi ini enggak jadi aku kayak mes banget my god aku nggak nyangka sih bakal di posisi 2 nah ini tuh harganya Rp149.000 jadi masih lebih murah daripada SK sama yang Urban lips terus yang pertama siapa yang bisa tebak siapa yang bisa tebak yang pertama adalah inul beauty sumpah gua nggak nyangka ini ada di posisi pertama urutan aku aku awal tuh kayak meng-underestimate jahat banget sih cuman aku kayak meng-underestimate ini bikin lip cream bagus nggak ya cuman ternyata parah teksturnya menangpol ini lightweight parah ini dari semuanya yang aku punya lipstick artis ini yang paling lightweight enteng parah dan lucu itu kayak makin lama aku pakai karena aku pakai jam 1 siang makin lama nih makin jam 2 makin jam 3 makin jam 4 rasanya makin enteng tapi warnanya nggak hilang jadi kayak mungkin dia makin nyelet apa-apa gimana aku nggak ngerti cuman rasanya tuh kayak makin enteng dan entengnya parah banget enak banget nah ini tuh mirip-mirip hasil matenya sama si Katy Sharon dia tuh matte banget hasilnya cuman ga nunjukin tekstur bibir jadi katanya kayak bibir kita flawless banget teksturnya bahkan garis-garis bibir pun nggak kelihatan tersamarkan lah gitu terus teksturnya juga cair maka itu dia nggak bikin kering tuh warnanya kayak nude pigmentasinya lumayan sih sekali swipe kalau yang ini jadi kayak nggak perlu dua kali swipe ya udah oke banget keluarnya pokoknya ini yang punya indul the best tekstur dari semuanya yang aku punya disini yang 12 itu 12 lipstick artis aku nggak nyangka sih aku heran banget kaget lah cuman buat kontranya maksudnya buat yang aku nggak sukanya adalah aplikatornya menurut aku aplikatornya agak bikin aku susah nge-aplikasiinnya karena aku sih lebih prefer aplikator yang bentuknya tuh kayak angled gitu dibanding yang kotak gini dan dia emang yang yang gitu loh yang elastis jadi kadang-kadang malah aku kecoret kanan-kiri emang aneh sih tangan gue terus buat varian warnanya aku kurang suka karena dia ada kayak ungu gonjreng ada pink gonjreng jadi yang lebih pop-pop gitu warnanya yang netralnya tuh cuman ini deh kayaknya sama ada maroon kalau nggak salah itu yang cantik juga oke sudah lima jadi kalian tadi tembakan kalian bener nggak pertama inul kedua Ivan ketiga Katie Sharon keempat SKBCL kelima zam aku kasih 12 lipstick ini ke Tio ya aku suruh Tio yuk tebak deh mana lima lipstick dari 12 ini yang paling aku suka kira-kira dia tuh nyebutnya kayak salah banget tuh pas aku bilang yang paling pertama itu inul dia bener-bener kayak sumpah nggak sih emang sebagus itu meng-underestimate banget tapi ternyata hasilnya bagus banget maafkan aku inul oke guys jadi sekian video aku kali ini semoga kalian suka semoga menghibur dan semoga ini bisa jadi ilmu baru buat kalian kalau kalian suka jangan lupa like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian tentang video terbaru aku see you in the next video bye bye bye